Putih telur adalah bahan alami yang bisa digunakan sebagai cara menghilangkan bulu kemaluan yang mudah tanpa menimbulkan rasa sakit berlebihan. Simak detailnya di artikel berikut. Putih telur memang bisa digunakan untuk berbagai upaya menjaga kecantikan. Namun banyak orang yang lebih memilih untuk menghindarinya karena baunya yang amis. Namun belum banyak yang mengetahui manfaat putih telur sebagai cara menghilangkan bulu kemaluan dengan hasil yang lebih maksimal. Keuntungan menggunakan bahan alami untuk bulu kemaluan sama halnya dengan bahan alami untuk menghilangkan bulu kemaluan lainnya, putih telur juga berfungsi memberikan kelembaban pada bagian kulit kemaluan. Hal yang harus diperhatikan adalah mengaplikasikannya harus berlawanan dengan arah tumbuhnya bulu kemaluan. Aturan tersebut dimaksudkan agar saat kamu mencabutnya maka bulu akan lebih mudah terangkat dan tidak menimbulkan rasa sakit berlebihan. Kamu bisa mendapatkan nutrisi dari telur yang tepat untuk merawat kulit di sekitar area kemaluan. Sehingga kamu tidak perlu lagi mengeluarkan biaya terlalu besar untuk melakukan perawatan khusus di salon atau klinik kecantikan. Selain itu juga akan lebih aman menggunakan bahan alami mengingat tingkat kesensitifan dari kulit kemaluan yang cukup tinggi dibandingkan bagian kulit tubuh lainnya. Membuat ramuan putih telur untuk menghilangkan bulu kemaluan biasanya putih telur digunakan untuk memutihkan kulit wajah atau lainnya. Namun tahukah kamu bahwa bahan tersebut juga bisa digunakan untuk menghilangkan bulu kemaluan? Ya, putih telur memang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu cara menghilangkan bulu kemaluan yang efektif untuk dilakukan. Bahkan sampai bulu halus juga bisa dihilangkan menggunakan ramuan putih telur. Kamu tidak perlu khawatir meskipun baunya mungkin memang kurang sedap, namun pengaplikasiannya akan mempermudah kamu dalam proses menghilangkan bulu kemaluan. Hal tersebut tentu akan menjadi keuntungan tersendiri bagi kamu. Berikut cara untuk membuat ramuan penghilang bulu dari putih telur. 1. Pisahkan putih dengan kuning telur secara utuh, pastikan jangan sampai kuning telurnya pecah. 2. Masukkan 1 sendok gula pada putih telur yang sudah dipisahkan tadi. 3. Tambahkan tepung jagung secukupnya lalu aduk hingga rata dan menjadi krim. 4. Krim yang dihasilkan dari ramuan tersebut tinggal kamu oleskan pada bagian bulu kemauan yang ingin dihilangkan. Kemudian diamkan beberapa saat sampai krim tersebut benar-benar kering. Setelah kering kamu bisa menariknya dan bulu kemaluan akan ikut rangkat. Tentu metode tersebut sangat mudah untuk dilakukan dan tidak menimbulkan rasa sakit yang berlebihan saat melakukan proses menghilangkan bulu kemaluan. Sebaiknya kamu tidak mencampur ramuan tersebut dengan bahan kimia lainnya karena akan dapat menimbulkan reaksi alergi atau bahkan resiko lainnya. Sehingga akan lebih baik jika kamu konsisten untuk menggunakan bahan alami saja dalam proses menghilangkan bulu kemaluan. Kamu juga tidak akan menimbulkan trauma atau efek samping pada bagian kulit kemaluan yang sangat sensitif. Ada beberapa pertimbangan yang harus dipikirkan sebelum melakukan waksing dengan menggunakan putih telur. Jangan menghilangkan seluruh bagian dari bulu kemaluan karena bulu-bulu ini tentu memiliki fungsi tersendiri, yaitu mencegah kotoran masuk ke bagian dalam organ vital. Kamu boleh menghilangkan sebagian saja agar fungsinya tidak hilang. Sehingga kamu akan merasa lebih nyaman karena cara menghilangkan bulu kemaluan yang digunakan juga alami dan akan tidak menimbulkan efek samping bagi kesehatan. Menghilangkan bulu kemaluan ternyata tidak sulit dan bisa dilakukan di rumah. Bahan-bahannya pun mudah didapat. Selamat mencoba! Selamat mencoba!